Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama lengkap saya, Grazia Invertika Jesse Jadud, dengan hormat mahasiswa dari 2019-008-114. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran manajemen perubahan terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada pendahuluan. Perubahan di tempat kerja terjadi dengan cepat dan hampir di setiap perusahaan, industri, atau juga organisasi. Perubahan ini dapat terjadi untuk menanggapi peluang baru atau menghindari ancaman. Apapun alasannya, perubahan bisa menyulitkan semua pihak yang terlibat. Bila perubahan tidak dikelola dengan baik, alih-alih membuat perusahaan lebih baik yang terjadi justru keselakaan atau kekacauan. Bertahan untuk tidak berubah juga berisiko terlindas oleh persaingan. Berikutnya, kita masuk pada pengertian. Yang pertama ada pengertian manajemen perubahan, yaitu adalah sebuah proses atau suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk melayani setiap kebutuhan akan perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut akan selalu memunculkan kekhawatiran serta harapan untuk kedepannya. Yang kedua ada manajemen. Pengertian manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi atau juga perusahaan untuk mengatur sesuatu agar mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Berikutnya, ada peran manajemen perubahan. Peranan manajemen perubahan terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan adalah untuk mengupayakan agar proses saat terjadinya transformasi tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif cepat dengan mengupayakan agar kesulitan-kesulitan yang terjadi dapat diminimalisir sesedikit mungkin. Sehingga, mampu menjadikan organisasi atau perusahaan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Proses perubahan biasanya dilakukan melalui fokus perubahan keorganisasian atau perusahaan itu sendiri dan dimulai dari dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan baik dari organisasi atau perusahaan yang kecil ataupun dari organisasi yang besar dan baik dari sektor swasta maupun publik. Berikut adalah 8 tips menuju perubahan. Untuk membantu melakukan perubahan pakar manajemen dari Harvard John Peck Cotter mengidentifikasikan 8 langkah yang setiap organisasi harus ikuti untuk merauk keuntungan jangka panjang dan perubahan organisasi. Yang pertama membangun urgensi dengan meyakinkan perlunya kebutuhan untuk perubahan kepada para manajer dan karyawan Cotter merekomendasikan untuk membakar rasa nyaman agar muncul keinginan perubahan dalam diri orang lain. Yang kedua membentuk koalisasi pemimpinan yang kuat. Para manajer membuat kelompok yang kuat untuk bekerja sama-sama melakukan perubahan. Kekuatan mereka akan menjadi daya memaksa untuk mendorong orang lain melakukan perubahan. Yang ketiga menciptakan visi. Organisasi harus memiliki visi dan strategi yang akan memandu upaya perubahan keseluruhan. Berikutnya ada mengkomunikasikan visi. Visi yang disepakati harus dikomunikasikan berulang kali agar selalu diingat dan tertanam di benak setiap orang. Berikutnya ada memberdayakan orang lain untuk bertindak sesuai visi. Orang-orang lain dalam organisasi harus diberdayakan untuk bertindak sesuai dengan visi. Manager harus membantu dalam proses ini dengan menghilangkan sistem atau struktur lama yang mengambat. Berikutnya ada menghasilkan kemenangan-kemenangan dengan jangka pendek. Cara ini yaitu dengan meminta manager untuk merancanakan dan menciptakan kemenangan jangka pendek ini berarti bahwa perbaikan kecil harus diakui dan dirayakan secara terbuka. Lalu mengkonsolidasikan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak perubahan dan tips yang terakhir yaitu melembagakan pendekatan baru yaitu membuat menjadi bagian budaya dan rutinitas organisasi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.